Pemirsa kasus anak yang diduga digergaji oleh ibu terusnya, ibunya terus bergulir dan adanya perbedaan pendapat antara ibu dan anak menandakan adanya hubungan yang tidak harmonis pada keluarga. Kasus kekerasan yang dialami oleh GT Bocah yang mengaku digergaji oleh ibunya terus bergulir. Meski sang anak sudah menjalani visum, S ibu korban hingga kini mengaku tidak pernah menggergaji tangan anaknya. Psikolog Intan Erlita berpendapat bahwa kejadian seperti ini menandakan ada yang salah dalam hubungan ibu dan anak. Si ibu juga harus melegowo kalau sampai anaknya berbohong sampai ibadahnya berdiri berita nasional seperti ini gitu kan, ibunya juga harus melegowo bahwa ada yang salah sama Paul Asu dia. Apa yang harus dilakukan dia harus memperbaiki Paul Asu yang salah ini, karena kalau didiamkan ini anak akan terus cari perhatian. Kondisi psikis anak masih sangat rentan, jika dibentak anak akan merasa tertekan sehingga dapat memicu aksi bohong. Upaya yang bisa dilakukan agar hubungan ibu dan anak kembali membaik adalah adanya pihak ketiga yang bisa membantu menjembatani aspirasi mereka. Dari Jakarta, Krizia Kinanti dan Ibrahim Aji memberitakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.